Intro Ya 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 disini bareng warung sobat Halo sob apa kabar ya baik baik saja hari ini Oke semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga dimurahkan rezekinya Digambangkan segala urusannya ya kan amin sob Oh ya sebagai pengingat lagi toh sob masih liburan sob Jadi ya hari ini gak ada toso gitu Oke ketika hidup lagi damai-damai aja ya kan karena kita umat muslim lagi puasa sob Eh ada saja gitu video-video orang terciduk yang kadang bikin kita ikutan greget sob Mulai dari keciduk pas lingkuh sampai keciduk melakukan penipuan Nah ini pasti bikin greget banget sob Kali ini aneh subuhin beragam momen saat orang terciduk Let's go Kondangan Yang namanya hidup kadang penuh dengan kejutan ya Bisa tiba-tiba dapet rejeki atau bisa juga ketiban apes di siang hari sob Nah seorang bapak-bapak yang baru keluar dari kondangan Tiba-tiba dipepet oleh beberapa orang tak dikenal Kira-kira apakah itu siapakah orang-orang tersebut gitu kan yang beraninya mepet-mepet bapak itu Nah awalnya bapak itu ngira kalau mereka adalah temen-temen gitu sob Atau kenalannya dari masa lalu Tapi ternyata mereka semua adalah tim tangkap buronan dari kejari Purworejo Yes usut punya usut Bapak Batik Ijo itu adalah ex dirut PDAU Kabupaten Purworejo sob Yang sudah buron selama dua bulanan Jadi dipepet bukan karena pengen ngajak ngobrol sambil ngopi di warkop Bukan sob tapi buat diajak ngobrol di kantor polisi di polsek Oke pria bernama Didik Prasetya Adi itu sudah terbukti melakukan korupsi anggaran dana bos afirmasi tahun 2020 lalu Sebanyak 600 jutaan korupsi ternyata ya Tapi dia ini menangguhkan penahanan gitu dengan alasan sedang sakit Cuman ya setelah ditunggu-tunggu sekian lama dia itu malah kabur sob Dan terpantau lagi kondangan Akhirnya terciduklah seperti yang kita tayangkan ini Baiklah selamat mengobrol bapak Siapa ini yang sering melawan arus lalu lintas sob Mungkin puter balik gitu kan males kesana kemari Jadinya melawan arus sob Awas ya jangan pernah ngerasa aman karena di sekitar kita Nggak ada polisi gitu yang jaga enggak sob Karena mulai sekarang polisi sudah menggunakan ETLE atau tilang elektronik Yang bisa merekam pelanggaran pengendara tanpa kalian sadari sob Nah ini contohnya sob Wah langsung kesedot semua itu sob Ya ada berapa orang itu berapa motor yang melanggar aturan Yang melawan arah itu sob Ada yang sudah dapet surat elektronik tilang ini enggak sob Ya mungkin para pengendara itu ngiranya Mobil polisi ini cuman mobil polisi biasa gitu kan Wah cuma lewat gitu Padahal ya itu sedang nilang sob Tapi mesin ETLE nya terus merekam plat nomor mereka Pas sampai rumah seminggu kemudian Waduh ada surat cinta dari pak polisi Didenda 500 ribu ya kan Dan ya sepertinya ini lebih efektif sob Nah sobat-sobat awas ya Jangan pernah ada yang sembarangan Ngelawan arus atau ngelawan arah gitu Karena ya kita nggak ngira Kalau misalkan pas sampai rumah Beberapa hari kemudian Dapet surat yang sama dari pak polisi Jangan ya sobat ya Organ Tunggal Nah yang ini lebih seru dan lebih mind blowing Dari bapak batik ijo tadi sob Yes Dalam sebuah video beberapa orang terlihat naik ke atas panggung ya kan Kira-kira ada apakah Nah mungkin awalnya kita ngira kalau mereka bakalan joget atau sawer ya kan Tapi ternyata mereka akan menangkap pelaku kriminal sob Dan gokilnya pelaku yang udah buron ini adalah pemain organ tunggal tersebut Yang lagi asik di atas panggung sedang main keyboard Nah pemain keyboard ini sob adalah salah satu komplotan geng motor Yang melakukan aksi penganiayaan Dan katanya korbannya itu sampai putus Dua jarinya sob Dua jari ya mungkin ditebas sama dia Dan komplotannya sob Nah kalian juga baru ngeh gitu kan Kenapa langsung diburu di tempat dia bekerja sob Pantesan gitu kan kelakuannya Aduh ini rombongan apa sih sob yang gak jelas gitu kan Padahal si abangnya ini bisa main keyboard bang Kenapa gak bikin apa gitu kan Album mungkin cover-cover di youtube Karokean Waduh malah masuk geng motor Miris Ngecit Bapak ibu guru pasti suka risi ya Kalau ada murid yang main HP di kelas sob Nah daripada ngecek satu persatu siapa yang main HP di kelas Mending bapak ibu guru pakai cara yang satu ini Kita lihat Nah simpel kan bapak ibu Tapi ini kayaknya cuma berlaku buat sekolah yang standarnya di atas rata-rata gitu Soalnya kalau di Indonesia Kebanyakan kelas itu emang terang sob Jadi kalau dimatiin lampunya gak ngefek Jadi kalau lampunya dimatiin pun gak bakal kelihatan Jadi ruangan kelasnya harus gak ada jendela gitu kan Gelap gulita sob Dikasih AC baru bisa ya Awas dikasih AC bukan dikasih hantu Gelap-gelapan dikasih hantu Malah tambah bubar siswanya Selingkuh Banyak yang bilang kalau cobaan orang mau nikah itu kayak gelombang lautan sob Masalah selalu datang silih berganti gitu kan Ada aja gitu yang bikin berantem tiap hari Tapi yang dialamin pria di video ini justru lebih nyelekit dan bikin hati sangat kecewa sob Ini sebabnya Nah ketahuan Nih ketahuan selingkuh oke Gue udah tunangan soalnya Oke makasih Ketahuan pandesan gak boleh Alhamdulillah ya Allah ketahuan juga Wah digerebek di kosan sob Padahal katanya udah tunangan itu Yang artinya udah saling mengikat dan berkomitmen buat kejenjang pernikahan ya kan Tapi si cewek malah selingkuh sob Dan iya manusiawi kalau misalkan abang ini kecewa gitu kan Tapi ya dibalik itu harus bersyukur gitu kan Tuhan telah menunjukkan jalan yang benar bang Bahwasannya Tunangan abang itu orangnya tidak pantas untuk dilanjutkan Logoen gitu kan Seorang wanita merekam gerak gerik pelaku bobol paksa yang lagi beraksi di rumahnya sob Nah entah karena terlalu fokus Atau was-was ada warga yang mergokin Si pelaku gak sadar kalau pemilik rumah lagi ngeliatin aksinya Lagi buka pintu Buka kunci itu sob Tapi sempet-sempetnya ditanyain Lu maling ya? Harusnya langsung teriak maling aja mbak ya Atau mungkin seorang kurir yang sangat baik dan dermawan sekali sob Sehingga mau naruh paket harus di dalam rumah gitu kan Di bobol paksa rumahnya Nah ini hati-hati buat ciwi-ciwi khususnya Yang sering sendirian di rumah atau mungkin di kosan sob Kalau ada orang gak dikenal yang dateng Jangan langsung buka gitu Tapi tanya dulu keperluannya Apa gitu? Mau apa bang? Mas? Cuman kalau udah kayak gini Ya mending langsung diteriakin maling Karena sudah jelas ya gelagatnya sudah mencurigakan sekali Mencurigakan Ada yang suka overthinking Kalau ngeliat pacar main hp jauh-jauhan sob Tenang Tidak usah resah Apalagi sampai overthinking ya Karena saat ini ada hp yang bisa zoom maksimal sob Bahkan bisa ngintip layar hp pacar kalian Dari jarak yang cukup jauh Kayak gini contohnya Jadi ketahuan gitu kan Ayang gue disini Kamu yang pake jaket apa? Yang pake jaket hitam Yang agak bau balsam Oke teknologi zaman sekarang Bener-bener ngeri sob Ya sampe sejelas itu gitu kan Nge-zoom dari jauh Cuman tentunya ini hanya konten ya Karena kita gak boleh Mengintip-ngintip hp orang lain Karena mengganggu privasi mereka Kecuali ya tadi digunakan untuk misi khusus KW Kalau di acara Car Free Day Atau festival jalanan Biasanya kita sering ngeliat beragang Yang lagi promosiin barang dagangannya Bukan pasangannya Nah kita jangan tertipu dengan rayuan-rayuan maut Dari si pedagang ini ya sob Karena bisa jadi Barang yang dia jual Adalah barang KW Alias barang palsu Atau tiruan gitu Ini contohnya Biasanya kita sering ngeliat beragang Kirain emang setajam mata wanita bang pisaunya ya Ternyata dagingnya yang bohongan Pas dikasih daging asli Nah daging yang dipakai si penjual terbuat dari bahan khusus gitu Jadi bisa dipotong sangat mudah Mungkin terbuat dari pepaya misalnya Mau kemana? Siswa-siswa yang sering bolos sekolah Biasanya punya jalur rahasia buat cabut ya sob Ada jalur tikusnya gitu Tapi sayangnya jalur bolos gurombolan siswa ini Sudah diprediksi oleh salah satu guru mereka sob Dan akhirnya tertangkap kering Tertangkap basah Ayo, 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 ayo Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Ayo, udah ketangkap Tepat banget buit Cakram langsung kuat Ngeram semua sob Sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya Wajah satu orang dikenali Maka semua orang bisa kena sob Dan ini lebih efektif ya Jadi siswa-siswanya bukan takut sama bu gurunya Nggak sob Takut sama kamera gitu kan Kalau kamera bisa di-share di TikTok Di medsos Ke orang tua Selap-selip Karyawan minimarket dibikin greget Dengan ulah salah satu customer Yang sering bikin pendapatan toko Jadi rugi sob Nah, berbekal kamera CCTV Dan pengawasan maksimal gitu Akhirnya pelaku berhasil terciruk Wah, Oreo Minyak goreng Minyak bumi Akan dimasukin semua di celana sob Ya, kasian gitu kan Karena yang menanggung biaya selisih pendapatan Adalah para karyawan Sob, bukan pemilik tokonya Jadi hal ini tentu sangat merugikan para karyawan Baik sobat-sobat Jangan pernah ada yang meniru adegan ini ya Karena ini masih diwajarin sama mbak kasirnya Kalau misalkan udah kebangetan Kita bisa dipidana sob Ada pasalnya pencurian ya Mencari uang buat beli barang-barang di Alfa Emang susah Tapi lebih susah lagi Kalau kita masuk penjara Nah, gimana sob Itulah beragam momen saat orang terciduk Versi warung sobat Agar kami lebih semangat Silahkan share video ini ke media sosial kalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati